Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Bapak Ibu yang terhormat kali ini kita akan membahas video tentang bagaimana cara login dan mengubah foto profile ya yang pertama kita masuk ke halaman e-learning e-learning nah ini sudah ada ya kita masuk Nah kita akan diarahkan ke halaman login kita masuk dengan user dan password bapak ibu masing-masing kita login ini user dan password saya nah kita login nah disini kan masih belum ada foto profilnya ya Nah itu kita akan memberikan foto profile supaya anak didik kita tahu kalau Oh ini bapak ibu guru yang ini fotonya yang yang ini kira-kira begitu nah yang caranya yang pertama kita klik sebelah pojok kanan atas kemudian kita pilih preference ini kita ke edit profile nah ini profiling kita bawa ibu ya jadi di bagian first name surname dan email ini sudah dikunci oleh oleh admin jadi bapak ibu tidak bisa merubah Hai jadi ketika ada kesalahan penulisan nama di bapak ibu bapak ibu bisa menghubungi admin untuk dirubah namanya nah oke kemudian di kolom deskripsi bapak ibu bisa memberikan mata pelajaran diampu misalnya saya saya seni budaya musik gitu ya Nah kemudian di bawah disini ada ya user picture nah kita bisa memasukkan foto kita di sini kita klik ini et ya Hai Ed kemudian kita cari ajus file Hai kasih kita cari foto kita yang akan kita jadikan foto profile kebetulan saya ada di di ini saya upload Hai nah sudah ada dan kita update profile Hai nah sudah ada foto kita bapak ibu ya jadi kalau kita lihat disini lagi di klik kemudian di profile kita akan bisa menemukan di sini ada nama kita dan foto kita kemudian ini kursi yaitu kelas yang sudah kita buat kemudian detail ini detail kita ya email dan sebagainya ada di sini nah kita akan berkenalan dengan menu-menu yang ada di LMS ini yang ada di e-learning ini yang pertama adalah dashboard yang paling atas ini dashboard adalah halaman depan seperti ini di sini ada eh kelas-kelas yang sudah kita buat bapak ibu ya kemudian bawahnya ada side home Nah side home ini berisi kelas-kelas bapak ibu guru di SMA Negeri Dua Kediri ada banyak ada bahasa Jepang kimia kemudian ada bahasa Indonesia dan banyak lagi tetapi kita tidak bisa mengakses ke sini karena kita tidak punya tidak punya hak akses untuk masuk ke pelajaran bapak ibu guru yang lain jadi ini hanya sekedar mengetahui kalau di sini itu ada banyak sekali mata pelajaran yang sudah di set oleh bapak ibu guru Oke kemudian kita ke kalender menu kalender ini ya Nah menu ini akan muncul ketika kita membuat membuat jadwal misalnya saya membuat jadwal penilaian harian tanggal 11 nah ini di kalender ini akan muncul di sini nah misalnya kita mau menambahkan event lagi misalnya untuk untuk Hai pengingat kita tanggal berapa ada kegiatan apa atau materi apa bisa kita klik ini kita klik tanggal ya kemudian event titelnya apa kegiatannya apa eventnya apa gitu kemudian private file private cloud file ini sebenarnya jika bapak ibu guru ingin menyimpan file disini tetapi sangat tidak disarankan karena kapasitasnya sangat terbatas Bapak ibu bisa menyimpan di cloud yang lain misalnya Google Drive atau yang lain gitu ya ini contentbank contentbank juga gitu jarang digunakan juga kemudian ini bawahnya lagi ke my course my course itu adalah kelas yang sudah kita buat bapak ibu kebetulan saya ada 10 ip1 10.42 dan sebagainya kalau bapak ibu kelasnya banyak ya akan banyak disini nah ini yang paling bawah adalah site administration ini disini ada dua menu yaitu course kemudian manage course and categories ini untuk bapak ibu menu bapak ibu untuk membuat kelas gitu ya eh untuk pembuatan kelas akan dibahas di video berikutnya nah Oh ya eh untuk meh hidden menyembunyikan atau memunculkan Bapak ibu bisa klik tiga garis di pojok kiri atas ini Oke terima kasih sampai ketemu di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh